Yo guys, RageJet bersama Rah Kusina disini dan kali ini kita akan review laptop HP 14S FK1037AU. Sebagai pembuka, HP 14S FK1037AU ini dulu dirilis di harga Rp 12 jutaan pada tahun 2021. Dan sekarang, kita sudah bisa menemukan laptop ini di marketplace, toko hijau atau oranye, dengan harga hanya sekitar Rp 9,2 jutaan. Yap, cuman banget bukan? Pertanyaannya, apakah laptop keluaran tahun 2021 performanya masih oke untuk 2023? Atau jangan-jangan udah kalah saing sama laptop keluaran terbaru di harga Rp 9 jutaan? Untuk menjawab hal itu, mari kita review aja laptop ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah performa. Menggunakan AMD Ryzen 7 5700U dengan AMD Radeon RX Vega 8, terdengar menarik dan menjanjikan. Pas dipakai pun terkesan lancar-lancar aja, buka banyak tabs di Chrome lancar, streaming YouTube sambil beresin chat doi juga aman, atau kalau lagi rajin bikin skripsi sambil ditemani chat GPT pun, tetap lancar. Nah, kembali ke pertanyaan awal, laptop ini kalau kita bandingkan dengan laptop keluaran terbaru, mending mana? Buat menjawab pertanyaan itu, mari kita tes pakai CinoBenz R15. Dari hasil pengujian dengan kondisi di charts dan mode best performance, HP 14 ini mampu mendapatkan skor sekitar 1.400 poin. Skor yang tergolong oke banget buat kelas harga Rp 9 jutaan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan laptop keluaran terbaru, HP 14s ini masih bisa bersaing, bahkan sedikit lebih unggul dibandingkan laptop-laptop terbaru tahun ini. Tapi kencang aja nggak cukup, karena jadi percuma kalau panas dan performanya nggak stabil. Jadi mari kita uji hingga 10 kali pengulangan. Hasilnya, stabil. Skor yang didapat masih berkisar di 1.300an, dan setelah 10 kali pengulangan pun, suhu yang didapat masih tergolong aman, masih di bawah 90 derajat Celcius. FYI, kalau masih di bawah 90 derajat Celcius, masih dibilang aman. Gimana? Udah mulai kejawab kan? Bang, berarti panas banget dong. Secara kan ini 90 derajat Celcius. Nggak gitu konsepnya, Bapak. Jadi 90 derajat itu adalah suhu yang ada di mesinnya. Tapi suhu yang ada di permukaan itu tentu jauh di bawah 90 derajat. Jadi apakah manajemen suhu dari laptop ini tergolong oke? Jawabannya, betul. Hal yang sama juga kita temukan pas menguji kecepatan SSD-nya. Nah, dari pengujian tadi, kita sudah mulai tahu nih, ternyata dari segi skor sign advance tergolong cukup tinggi, rendering juga aman, dan skor SSD-nya juga tergolong cukup cepat. Artinya, apakah laptop ini bisa dipakai bermain game? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung game apa yang mau dimainin. Kalau game ringan kayak Valorant atau Genshin, masih bisa berjalan lancar. Kalau game AAA kayak Far Cry 6 sih bisa aja sih. Bisa bikin emosi maksudnya. Jangan coba-coba lah ya, nanti yang ada bukannya have fun kita malah makin kesel. Jadi mending main game-game yang santai aja. Kuih, Valorant. Ya, kecuali kalau gabut sih, pengen tes kesabaran. Silahkan. Overall, performa dari HP 14S ini sudah bisa banget dihandalkan. Bahkan kalau dibandingin dengan laptop 9 jutaan keluaran terbaru yang sejenis, laptop ini sedikit lebih unggul. Opsi upgrade juga lengkap. Dua keping RAM-nya juga bisa diganti, tapi berarti kamu harus menjual RAM 4 atau 4 plus 4-nya kalau mau nambah RAM lagi. Terus ada slot SATA juga yang bisa kamu pakai untuk bisa ekspansi storage dari laptop ini. Beralih ke sektor layar, SP14S FK1037AU membawa layar 14 inch full HD IPS dengan tingkat kecerahan di 250 nits. Layar yang cukup oke untuk kebutuhan nonton film atau streaming YouTube. Tapi kurang oke untuk dua kondisi. Pertama, dipakai di luar ruangan karena tingkat kecerahannya cuma 250 nits. Kedua, dipakai editing profesional karena color gamutnya masih 45% NTSC. Warnanya kurang akurat buat editing. Oh ya, satu lagi. Bezel layar ini masih cukup tebal di bagian atas dan bawah. Jadi secara tampilan kurang terlihat modern gitu. Tidak seperti keluaran laptop tahun ini yang bezelnya sudah mulai tipis-tipis gitu. Ya, ini ya tergolong cukup old school. Untungnya, keyboard SP14S ini sudah tergolong nyaman buat dipakai ngetik. Sudah ada backlight keyboard, sehingga kalau mau gelap-gelapan juga tetap aman. Ya, hitung-hitung kompensasi dari layarnya ini kali ya. Hal serupa juga kita temukan pas melihat desain laptop ini. Ciri khas SP14S banget. Desain minimalis, cocok buat dibawa ke kantor atau ke kampus gitu. Dan bahannya sebagian besar masih plastik. Masih kerasa murah. Tapi ya menurutku untuk harga 9 jutaan, desain laptop ini tergolong sudah cukup oke. Hal-hal lain yang nggak kalah penting itu tergolong oke aja. Seperti speaker standar harga 9 jutaan. Port juga standar, lengkap. Ada 1 USB 3.2 Type-C, 2 USB 3.2 Type-E, HDMI, combo audio jack, dan SD Card Reader. Nah, SD Card Reader ini yang bisa dibilang salah satu keunggulan dari laptop ini. Karena di harga 9 jutaan, jarang-jarang ada laptop yang ngasih SD Card Reader. Bahkan ini Mac aja nggak ada. Jadi, gue cop lah. Oh ya, ada bonus Office Home Student 2019-nya juga. Jadi, udah nggak usah ribet ngurusin lisensi Microsoft ya. Apalagi kalau sampai harus cari belajakan. Gampang kok. Tinggal aktifasi lisensi premium berlaku seumur hidup. Yo guys, itu dia review dari HP 14S FK1037AU. Kesimpulannya, laptop ini cocok banget buat kamu yang nyari laptop harga 9 jutaan untuk kebutuhan kuliah ataupun kerja kantoran. Performa Ryzen 7 5700U-nya udah bisa banget diandalin buat kebutuhan produktivitas. Tapi, laptop ini nggak cocok buat kamu para hardcore gamer. Ya, kalau itu sih udah jelas ya beli laptop gaming. Dan para editor profesional. Soalnya layarnya masih kurang. Oke, sekian review dari Rah Gadget. Like kalau kamu suka. Dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu di konten selanjutnya. Tapi nggak ngebahas ini sih. Kembali ke konten review. Rekomendasi. Oke. Ciao.